Assalamualaikum, kali ini resep abi mau bikin olahan yang terbuat dari tahu, bisa untuk ide jualan atau untuk cemilan di rumah. Bahannya praktis, bikinnya pun mudah. Mau tahu cara buatnya? Tonton aja videonya sampai selesai. Sebelum kita simak cara membuatnya, pastikan Anda klik tombol subscribe, tekan loncengnya, like, dan share ke teman-teman dan media sosial kalian. Bismillah. Pertama-tama kita siapkan wadah, kemudian kita masukkan 10 buah tahu putih ya seperti ini. Lalu tahunya ini akan kita haluskan, haluskan menggunakan penghalus seperti ini, boleh di blender juga nggak apa-apa ya. Yang penting teksturnya itu sampai halus. Kemudian kita masukkan 1 butir telur, lalu masukkan 100 gram tepung terigu, lalu masukkan 50 gram tepung tapioca atau aci, lalu masukkan 1 siung bawang putih yang dicincang halus, masukkan 2 sendok teh gula pasir, masukkan 1 sendok teh kaldu bubuk, lalu masukkan setengah sendok teh garam dan setengah sendok teh merica bubuk, kemudian kita masukkan 2 batang daun bawang yang sudah diciris halus, lalu bahan-bahan ini kita aduk sampai tercampur dengan merata. Dan setelah sudah tercampur dengan merata, untuk teksturnya seperti ini ya, ini kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita siapkan air yang sudah mendidih, lalu kita masukkan 1 sendok makan minyak, kemudian adonan tahu tadi ya, akan kita bentuk, gunakan hanglock atau saruntaran plastik yang dialapisi dengan minyak ya, lalu kita bentuk seperti ini, seperti sempol, tahu, atau otak-otak ya, seperti ini, satu persatu, kita bentuk, lalu kita langsung masukkan ke dalam air yang sudah mendidih tadi ya, kita masukkan seperti ini, sampai secukupnya kapasitas pancinya ya, nah, setelah sudah penuh, lalu kita tunggu sampai matang hingga mengapung atau mengambang seperti ini ya, setelah sudah matang dan mengapung, kita angkat, kita angkat dan tempatkan ke dalam wadah, lalu bentuk dan rebus lagi adonannya sampai habis, dan setelah ditempatkan ke dalam wadah seperti ini, kita beri dengan 1 sendok makan minyak ya, supaya nggak lengket nanti saat dimasukkan ke dalam wadahnya, untuk frozen food juga ini bisa ya, masukkan ke dalam kotak plastik seperti ini, nggak akan lengket, solalnya sudah ya, diberi minyak ya, kita tutup dan kita masukkan ke dalam freezer box, dan jika ingin langsung digoreng, kita siapkan untuk bahan celupanya, 1 butir telur, dan 1.4 sendok teh garam, lalu kita aduk atau kita kocok lepas, dan setelah selesai dikocok lepas, bahan celupan ini siap digunakan, siapkan minyak ke dalam wajan, panaskan dengan api sedang cenderung kecil, kemudian kita masukkan ya, 9 tahunya ini ke dalam celupan tadi, yang kita buat dari telur, setelah dicelup, lalu kita masukkan ke dalam pengorengan, nah seperti ini, satu persatu kita masukkan ke dalam minyak goreng, nah seperti ini ya, masukkan secukupnya aja ya, sesuai dengan kapasitas pengorengannya, untuk minyaknya jangan terlalu panas terlebih dahulu ya, gunakan api sedang cenderung kecil, kemudian sesekali kita aduk ya, atau kita pisahkan, supaya tidak saling menempel, sambil kita menunggu matang, dan setelah sudah berwarna golden brown, atau kuning kecoklatan, kita angkat ya, nah seperti ini pemirsa, sudah matang, angkat lalu tiriskan, dan untuk ide jualan, bisa kita masukkan ke dalam cup seperti ini ya, sekitar 6 biji, lalu kita siram dengan menggunakan saus, nah seperti ini pemirsa ya, dan pastinya ini disukai oleh anak-anak sekolah ya, dan untuk ide jualan lainnya, bisa kita tempatkan ke dalam paper box, lalu diberi dengan saus, dan mayonese seperti ini, nah ini juga bisa ya, untuk ide jualan, ini rasanya enak benar pemirsa ya, seperti sempol tahu, atau otak-otak tahu ya, nah terlihat juga dalamnya ini, enak banget pemirsa ya, pokoknya wajib dicoba untuk ide jualan ini, terima kasih pemirsa atas perhatiannya, sampai jumpa di video saya berikutnya, terima kasih, Terima kasih.